Baik, terima kasih. Usulnya, maunya prakerja jangan sampai di sini, maunya biar meskipun Bapak nanti ke depannya tidak jadi presiden kita lagi, lanjut terus sampai seumur hidup. Rame ini, rame, rame, rame. Hati-hati, hati-hati. Tawa dan sorak pecah, Tadkala Dea, penerima Kartu Prakerja asal Inde, Nusa Tenggara Timur ini mengaitkan Kartu Prakerja dengan jabatan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya sempat menjadi isu panas. Meski demikian, interaksi akrab tetap terjadi dalam temuraya Kartu Prakerja di Sentul, Jawa Barat yang diikuti sekitar 8.000 alumni Kartu Prakerja. Tak hanya berinteraksi dengan alumni prakerja, Presiden Joko Widodo juga memberikan apresiasi terkait keberhasilan program ini. Ia pun memastikan program Kartu Prakerja akan kembali diadakan di tahun-tahun ke depan. Persentase 89,9 persen adalah sebuah apresiasi yang sangat tinggi. Berarti bisa ya Pak, ya kalau pembakar tidak jadi Presiden itu nanti bisa jadi... Terus. Jadi ini akan dilanjutkan, akan diteruskan, termasuk tahun depan itu anggarnya sudah ada. Betul, Bu Menteri ya? Sudah ada. Tahun depannya lagi, anggar lagi. Anggarannya nanti tanyakan ke Bu Menteri Keuangan. Kalau target pesertanya sendiri kan kalau tidak salah 12 juta ya Pak ya, target pesertanya akan lebih banyak atau bagaimana? Yang paling penting sekarang ini dievaluasi dulu. Ada koreksi-koreksi. Ini mengenai anggaran nanti disesuaikan dengan ABPN, ABPN yang ada. Tapi yang jelas dalam pengembangan SJM negara kita ini sangat baik. Baik untuk upscaling, untuk reskaling, ini sangat baik. Dan dalam jumlah yang gede banget, 12,8 juta, itu angkanya gede sekali loh. Mana bisa kita offline dengan jumlahnya seperti itu. Apresiasi yang diberikan Presiden atas serapan hingga 12,8 juta jiwa penduduk ini sejalan dengan pernyataan sejumlah penerima kartu prakerja yang mengaku mendapatkan banyak manfaat. Meskipun mereka juga mengajukan sejumlah perbaikan, diantaranya pendampingan dan penyaluran kerja pasca pelatihan. Alhamdulillah sekarang di rumah buka bengkel sendiri. Jadi hasilnya di pak? Iya betul. Kita kembangin sendiri, dari ilmu yang kita dapat kita kembangin sedikit-sedikit. Ada yang kita dapat gitu. Maksudnya dari yang kita nggak tahu, jadi kita tahu gitu. Ada hasilnya gitu. Dan Alhamdulillah kepake sampai sekarang gitu. Yang kurang dari prakerja, ya koordinasi pak, kalau menurut saya gitu ya. Sama satu yang tadi tuh, bimbingan setelah pasca prakerja ini. Terkesannya kita kayak dilepas gitu kan. Kartu Prakerja merupakan program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diwujudkan saat pandemi berlangsung. Dan dianggap sebagai program pemerintah yang berhasil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini sekaligus memberikan suntikan bagi masyarakat di tengah pandemi. Kartu Prakerja pun merokoh anggaran hingga 20 triliun rupiah pada tahun 2021 dan 11 triliun rupiah bagi tahun 2022. Maria Sarjana, Fikri Adin, Sentul, Jawa Barat.